1, 2, 3 Dok, ini tadi ada pasien gigi datang dengan keluhan ini dok Eeeh, dia dengan keluhan Eh, kamu Kenapa dok? Kamu nyadar gak sih? Apa tuh dok? Kayaknya kamu perlu scaling deh Kenapa? Giku ya Hmm, angku bau nih, yuk kita scaling dulu Yaudah, yuk, kembali dah Halo semua, kembali lagi nih di channel NK Pernah gak sih kamu mengalami bau mulut Ataupun busi kamu ketika disikat itu berdarah Nah, bisa jadi itu penyebabnya adalah karang gigi Kayak apa sih bentuk karang gigi itu? Bisa dilihat nih di sini Atau di sini Bisa banyak macem Bisa putih-putih di bagian gigi Ataupun hitam-hitam Ataupun wah hijau nih Gitu Yang jelas dia mengganggu banget penampilan Dan bisa menyebabkan bau mulut Sebenarnya apa sih yang menyebabkan karang gigi itu? Ada banyak ya Buat kamu yang suka minum manis-manis Ataupun yang merokok Karang gigi bisa akan cepat mengakumulasi plak Plak itu adalah berasal dari sisa makanan Yang kemudian difermentasi oleh bakteri Nah, jika plak ini lama-lama bertumpuk-bertumpuk-bertumpuk Dia akan berakumulasi dan mengeras Sehingga sulit dihilangkan Maka ini adalah yang disebut karang gigi Atau bahasa medisnya sering disebut kalkulus Jika terus-menerus bertumpuk Lama-lama bisa jadi besar Bahkan hingga bisa masuk hingga ke dalam gusi Nah, karang gigi ini harus dibersihkan loh Kalau nggak dibersihin Bisa banyak banget penyebabnya Yang pertama bisa bikin gigi kamu berlubang Yang kedua bisa bikin gigi kamu goyang Lama-lama bisa copot loh Bisa bikin gusi muda berdarah Bau mulut Hingga kondisi-kondisi penyakit lainnya Nah, gimana sih cara membersihkan karang gigi ini? Jangan salah Pasti kamu sering baca di internet Cara membersihkan gigi karang gigi secara alami Idealnya karang gigi itu dibersihkan oleh dokter gigi Menggunakan alat ultrasonic Seperti ini nih Lalu kapan sih kamu harus bersihin karang gigi? Yang pertama pastinya Dianjurkan 6 bulan sekali Kamu harus bersihin karang gigi Ya, sehingga tidak terjadi akumulasi plak Yang menyebabkan karang gigi tersebut Yang kedua pastinya Saat kamu udah rasa mengganggu ya Jadi kalau kamu kaca Lalu ada putih-putih yang digusi Ataupun ijo-ijo sampai hitam Nah, itu udah saatnya deh Kamu bersihin-bersihin karang gigi Yang jelas adalah Harus kontrol rutin Tiap 6 bulan sekali ke dokter gigi Nah, jangan lupa Kalau kamu butuh bersihin karang gigi Ke NK Health ya Ada nih linknya disini Ada juga perawatan lainnya Seperti perawatan saluran akar Bleaching Cabut gigi bungsu Hingga lainnya Yuk, kontak NK Health Nah, gitu dong Sekarang kan udah wangi Coba kasih lihat ke kamera Jangan lupa Scaling tiap 6 bulan sekali Jangan lupa like, share dan subscribe Jangan lupa like, share dan subscribe